Mengatasi perasaan kesepian di tempat kerja adalah penting untuk kesejahteraan Anda dan produktivitas. Berikut beberapa cara untuk mengatasi perasaan kesepian di tempat kerja. Cobalah membina hubungan. Cobalah untuk membangun hubungan dengan rekan kerja Anda. Ajak mereka berbicara, berpartisipasi dalam percakapan, dan cari kesempatan untuk bekerja sama. Ikuti aktivitas sosial. Ikuti acara atau aktivitas sosial di tempat kerja seperti rapatim, lancor sama, atau acara perusahaan. Ini adalah cara yang baik untuk bertemu orang dan membangun hubungan. Jangan ragukan diri. Jangan merasa tidak cukup berharga atau kompeten. Percayalah pada diri sendiri dan kemampuan Anda. Mencari dukungan. Jika perasaan kesepian Anda sangat mengganggu, pertimbangkan untuk berbicara dengan atasan atau sumber da manusia untuk mencari dukungan. Jalin hubungan di luar kantor. Cobalah untuk menjalin hubungan sosial di luar kantor, baik dengan teman-teman atau dengan orang-orang dalam komunitas Anda. Jaga kesimbangan kerja hidup. Pastikan Anda menjaga kesimbangan kerja hidup yang sehat. Luangkan waktu untuk aktivitas di luar pekerjaan yang Anda nikmati. Bantu orang lain. Memberikan bantuan kepada rekan kerja atau menjadi mentor bisa membantu Anda merasa lebih terhubung. Terbuka pada perubahan. Jangan takut untuk mencoba hal-hal baru atau mencari peluang baru yang mungkin menghubungkan Anda dengan orang-orang yang berbagi minat atau tujuan. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Ingatlah bahwa perasaan kesepian di tempat kerja adalah pengalaman yang umum. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Pertimbangkan konseling. Jika perasaan kesepian Anda parah dan berkepanjangan, pertimbangkan untuk mencari bantuan dari seorang konselor atau terapis. Perasaan kesepian di tempat kerja bisa sangat mengganggu. Tetapi dengan usaha dan strategi yang tepat, Anda dapat mengatasi kesepian dan membangun hubungan sosial yang lebih kuat di lingkungan kerja Anda. Terima kasih telah menonton!